Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara bersama saya, Yan Rahman. Saudara seorang mahasiswi di Pekanbaru, Riau menabrak seorang pengendara sepeda motor hingga tewas. Dari hasil penyelidikan, mahasiswi ini baru pulang dari tempat karaoke. Sempat melarikan diri, pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Mobil pelaku ringsek di bagian depan, diduga karena menabrak memudi sepeda motor. Dalam rekaman kamera pemantau, terlihat mobil pelaku melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak seorang pengendara sepeda motor di jalan Tuanku Tambusan, Pekanbaru, Riau. Akibat kecelakaian ini, korban yang terluka parah meninggal di lokasi kejadian. Atas kejadian ini, Polresta Pekanbaru telah menetapkan mahasiswi pengendara mobil sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengendarai mobilnya dalam kondisi mabuk. Selain itu, dari hasil tes urin, pelaku juga positif mengonsumsi narkotika. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain itu, saya sakit seolah tas di atas apa yang telah saya lakukan, tapi saya benar-benar tidak sengaja. Di sana mengonsumsi miras dan narkoba jenis inek. kemudian sekitar pukul 5 pagi saudari Marisa pulang sendirian mendari mobil Toyota Rais warna biru ada di depan reka-reka sekalian dan terjadi laka-lantas di jalan angka karena yang bersangkutan dibuat pengaruh narkoba kemudian langsung lanjut terus bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui telah menabrak atas nama saudari Rendy tersebut